Timnas Indonesia bakal menantang Turkmenistan pada Laga FIFA Match Day September tahun 2023. Timnas Indonesia bakal bersuah Turkmenistan di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, pada Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2023, malam WIB. Laga ini jadi pertemuan kelima sepanjang sejarah kedua tim. Timnas Indonesia sejauh ini bisa mendominasi rekor pertemuan. Squad Garuda sukses menang dua kali dalam empat pertemuan. Sementara Turkmenistan hanya mampu menang sekali. Semua kemenangan Timnas Indonesia lahir saat main di kandang sendiri. Dua kemenangan tersebut terjadi di Stadion Utama Gelora Bumkarno, Jakarta, tepatnya pada kualifikasi Piala Dunia 2006 dan 2014. Meski begitu, skuad Garuda tidak datang dengan skuad terbaik karena beberapa pemain andalan harus membela Timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23-2024. Lalu, siapa saja pemain yang bisa jadi kunci dari skuad Garuda malam ini? 1. Egi Maulana Fikri Laga melawan Turkmenistan bisa jadi pembuktian bagi penyerang Dewa United tersebut. Pasalnya, Egi baru kembali ke skuad Timnas Indonesia Senior setelah Piala AFF 2022. Penyerang 23 tahun tersebut kemungkinan bakal jadi andalan Sintai Yong di lini depan. 2. Sadil Ramdhani Sadil diharapkan bisa meneruskan penampilan impresif di Timnas Indonesia sama seperti saat membela Sabah FC. Pemain 24 tahun asal Sulawesi Tenggara tersebut sukses di Liga Malaysia musim ini bersama Sabah FC. Dia sukses mencetak 6 gol dan 10 asist bersama Sabah FC. Sadil Ramdhani kemungkinan bisa jadi andalan Sintai Yong di lini depan Timnas Indonesia pada malam ini mendampingi Egi Maulana Fikri. 3. Stefano Lilipali Stefano Lilipali bernasib sama seperti Sadil Ramdhani saat ini. Pasalnya, pemain berusia 33 tahun tersebut sukses tampil gemilang bersama Borneo FC. Torehan 5 gol dan 6 asist sukses dibukukan hanya dalam waktu 11 pertandingan di Liga 1 musim ini bersama Borneo FC. Sayang, kemampuannya belum coba dimaksimalkan oleh Sintai Yong di skuad Timnas Indonesia karena banyaknya alternatif lebih cemerlang di pos lini depan. Situasi Timnas Indonesia yang diisi oleh banyak nama baru bisa jadi berkah buat Stefano Lilipali untuk membuktikan diri. Pemain Borneo FC tersebut kemungkinan bakal jadi andalan Sintai Yong sebagai pengatur serangan Timnas Indonesia saat berjumpa Turkmenistan. Sintai Yong di skuad Timnas Indonesia Sintai Yong di skuad Timnas Indonesia